Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rian Jaya Bajar Saya mahasiswa aktif dari kampus STM IKAat Malawur Panggal Binang Saya jurusan sistem informatika semester 1 Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajakan soal Logika Informatika Kebetulan saya sudah menyiapkan 2 soal Dari Logika Informatika Nah untuk mempersingkat waktu ada video kita mulai Tolong untuk meniwak video ini sampai habis ya Oke Untuk soal pertama Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya Yang pertama Tuliskan soalnya B makakio R atau negasi kio Negasi R Maka hasilnya Negasi P Saya akan menjawab pertanyaan ini Yang pertama Yang pertama Kita tuliskan dulu B makakio Untuk kondisi pertama Yang kedua R Atau negasi kio Kondisi kedua Yang ketiga Negasi R Untuk kondisi ketiga Lalu untuk kondisi empat Kita lihat rumus Kita menggunakan rumus Hukum logika Lalu kita lingkarin di nomor 2 Untuk kondisi kedua Lalu tulis R Atau negasi kio Pake hukum logika Menjadi Negasi R Maka Negasi kio Kita tulis Untuk Kondisi keempat Yaitu Negasi R Atau negasi kio Selanjutnya Untuk kondisi kelima Kita menggunakan Rumus Modus Ponen Untuk kondisi kelima Kita menggunakan Rumus Modus Ponen Kaling-kali yang Nomor 4 Dan Nomor 3 Kita tulis Negasi R Maka Negasi Q Negasi R Hasil Menjadi Negasi Kio Kita tulis Di kondisi kelima Negasi Q Lalu Yang ke enam Kondisi ke enam Kita lihat Rumus lagi Kita menggunakan Rumus Modus Tollend Kita tulis Kita pakai Rumus yang pertama Kondisi pertama Dan kondisi kelima Kita tulis B Maka Kio Negasi Kio Maka Hasilnya Adalah Negasi P Nah Sesuai dengan Soal Hasilnya Negasi P Jadi Valit Jawabannya Oke Kita akan menjawab soal Nomor 2 Soalnya Yang pertama G G Atau Buka kurung L Dan T Tutup kurung Yang kedua G Maka Negasi T Yang ketiga D Hasil Adalah L Mari Mari kita Menjawab soal Yang ketiga Yang pertama Tuliskan dulu Satu G Atau Muka kurung L Dan T Kondisi Pertama Yang kedua G Maka Tiga Siti Untuk Kondisi Kedua Yang ketiga D Kondisi Ketiga Lalu Untuk Yang empat Kita lihat Rumus Kita menggunakan Rumus Modus Tolens Saya gunakan Langkah Dua Kita Likarin Dan Tiga Kita Tulis G Maka Negasi D D Hasil Adalah Negasi G Jadi Kondisi Keempat Adalah Negasi Negasi G Yang kelima Hitam Menggunakan Rumus Implikat Sejati D D Ya D T Tulis Kita tulis Atau J Atau Buka kurung L Dan T Hasil adalah G Atau untuk kondisi kelima G atau L yang ke-6 kita lihat rumus kita menggunakan rumus modul eh kita menggunakan hukum logika 7-8 di langkah kelima kita tulis G atau L adalah negasi G maka L untuk kondisi ke-6 negasi G maka L lalu kita gunakan rumus modul ponen kita lengkarin 4 dan 6 kita tulis negasi G maka L negasi G hasil adalah L jadi untuk nomor 7 ponisi 7 adalah L jawabannya adalah paling ya begitulah cara mengerjakan soal logika bila ada yang salah kami mohon maaf sekian video ini saya Rianja Bajar mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rianja Bajar